Sekalian, kita teruskan surat yang ke-47 kita, yaitu surat Muhammad, surat yang berbicara tentang Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang kita sampai pada sesi terakhir, yaitu ayat 31-38. Surat Muhammad, surat yang ke-47, artinya Nabi Muhammad, yaitu Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terunnya ayat ini di Madinah, makanya disebut dengan surat Madaniah, jumlah ayatnya 38 ayat. Dan terakhir kemarin, kita sudah sampai di ayat yang ke-30, di mana Allah S.W.T. berfirman, A'udzubillahimmanasyaitanurajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau nasya'u, la'arainakahu. Walau nasya'u, seandainya kami mengendaki. La'arainakahu. Kami pasti akan perlihatkan kepada Muhammad mereka, yaitu tentang isi hati mereka, tentang kedengkian mereka, tentang apa yang ada dalam jiwa mereka. Walau nasya'u, sehingga kamu pasti mengetahui mereka, bismillahimmanirrahim, melalui tanda-tanda mereka. Walau nasya'u, dan kamu pasti akan menanya, filahni'l-kawli, melalui nada bicaranya. Bismillahimmanirrahim, bisa kita artikan dengan gestur tubuhnya, di sini bisa diartikan dengan cara berbicara. Wa'allahu ya'lamu a'malakum. Allah S.W.T. mengetahui amal perbuatan kalian. Menurut kalian, belakang ini berkembang ilmu psikologi yang berkaitan dengan gerak-gerak tubuh manusia. Jadi ada ahli yang khusus untuk melihat gerakan-gerakan tubuh manusia, apakah orang itu lagi bingung, lagi nervous, ataukah lagi tidak percaya diri. Itu kelihatan dari gerak-gerak tubuh mereka. Dan Alpuran juga menjelaskan, kamu pasti bisa mengenal mereka melalui tanda-tanda mereka, dan juga pada nada bicara mereka. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ayat 31. Allah S.W.T. yang dia lihat dari kita bukanlah hasil akhir, hasil akhir. Tetapi usaha kita, mujahada kita, dan kesabaran kita. Sungguh-sungguh dalam berjuang, dalam berbuat, lalu kemudian kita sabar. Jadi bentuk kesabaran itu, dalam bentuk usahanya menasak kesabaran dengan rajin beribadah, sedangkan kesungguhan dengan rajin belajar. Jadi inilah yang Allah S.W.T. ingin dari kita. Itu bersungguh-sungguh belajar. Kenapa belajar? Karena ilmulah yang bisa memperbaiki, menata kembali jiwa manusia. Tanpa ilmu, tidak akan pernah bisa. Kalau kita tidak bisa menjadi guru, kata Nabi, kita selalu menjadi murid. Jadi kata Nabi, dalam kehidupan umat ke umat-umat Islam, harusnya cuma dua kemungkinan. Kalau tidak sedang mengajar, sedang belajar. Jadi kita semuanya pada saat yang lain bisa jadi guru, di lain yang di lain waktu bisa jadi murid. Pokoknya pekerjaan umat Muhammad, kata Nabi, adalah, kalau tidak sedang belajar, sedang mengajar. Cuma itu saja. Allah S.W.T. yang pertama diperkenalkan adalah dua ini. Yaitu memperkenalkan dirinya sebagai pengajar, dan memperkenalkan Adam sebagai yang belajar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31, Allah berfirman, وَأَلَّمَ أَدَمَ الْأَسْمَاتُ اللَّهَ Dan Allah mengajarkan kepada Adam, أَلَّاسْمَاتُ اللَّهَ Nama-nama seluruhnya. Jadi, أَلَّمَ أَدَمْ أَلَّمَا pelakunya adalah Allah. Jadi Allah mengajar. Jadi di situ Allah menempatkan dirinya sebagai guru. Kemudian yang diajar siapa? أَدَمْ وَأَلَّمَ أَدَمْ Jadi di situ tempatkan Adam sebagai murid. Adam sebagai pelajar. Adam sebagai toalibur. Jadi Adam sebagai pelajar. Jadi seperti kata Nabi, kalau tidak belajar, mengajar. Dan dua-duanya bagus. Mengajar ini adalah pekerjaan Tuhan. Belajar adalah pekerjaan manusia suci. Jadi kalau kita ingin menjadi hati kita manusia, kita selalu merasa bodoh. Sehingga kemudian jiwa kita siap selalu menerima ilmu. Dan apa mata pelajaran tertinggi yang menyebabkan pelajar itu bisa mendekat kepada rohnya, pelajar itu bisa merubah jiwanya, yaitu Allah. وَأَلَّمَ أَدَمَ الْأَسْمَا أَقُلَى Semua nama-nama, semua realitas, semua sifat yang terkait langsung dengan zat Allah SWT. Jadi semua yang berkaitan dengan Allah itu adalah merupakan sumber pelajaran. Sehingga pengetahuan itu mengantarkan kita, membimbing kita untuk sampai kepada Allah SWT. salah firmannya, kami pasti akan menguji kalian. Jadi ini adalah menggunakan lam taukit. Ini namanya lam taukit lam. Ini namanya lam taukit. Pasti miscaya. walana buluana pun terus. Kemudian non-tasjid. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita gak tiba sarap, ini ada dua di sini stressing, dua penekanan. Pertamanya adalah lam taukit. Pasti. Kemudian non-tasjid. Benar-benar. Niscaya kami benar-benar akan menguji kalian. Jadi niscaya kami pasti. Niscaya kami benar-benar akan menguji kalian. Jadi lam taukit, non-tasjid. lana buluana kum. Kami pasti akan menguji kalian. kata sampai na'lama kami mengetahui. Allah menggunakan kata ilmu di sini. Na'lama. Al-Mujahidi naminkum yang bersungguh-sungguh. Jadi al-Mujahidin kata berjuang di sini, bukan berjuang di sini. Maksudnya pejuang untuk menegakkan, untuk menuntut pengetahuan. Untuk mencari pengetahuan. Jadi kata-kata pejuang di sini adalah mencari pengetahuan. Karena kalau kita artikan Mujahidin adalah berperang, ya itu hanya tentara yang berperang. Tidak semuanya kita. Yang kedua perang itu jarang terjadi. Bahkan perlu dihindari. Sedangkan ayat ini berlaku secara umum. Kalau ayat ini berlaku secara umum, lantas apa itu? Al-Mujahidin aminkum. Al-Mujahidin aminkum di sini adalah yaitu bersungguh-sungguh. Jadi berjuang di dalam meningkatkan ilmu pengetahuannya yang berkenaan dengan ma'rifat kepada Allah. Al-Mujahidin aminkum wassabirina dan sabar. Al-Mujahidin aminkum wassabirina dan sabar. Jadi dua hal yang paling penting di sini. Bersungguh-sungguh dan sabar. Dan ini beberapa kali disebutkan Al-Mujahidin aminkum wassabirina dan sabar. Kita lihat misalnya juga di dalam surat yang lain. Coba kita lihat dulu surat yang lain. Kita lihat di surat yang ketiga. Surat yang ketiga. Surat yang ketiga. Meskipun ini surat Al-Imran. Surat yang ketiga. Ayatnya 142. Allah berfirman. Amhasibetum. Apakah kalian menyangka? Amhasibetum. Antadakhulul jannah. Bahwa kamu akan masuk sorga. Atau dibiarkan begitu saja masuk sorga. Walamah sementara Allah belum. Walamah Allah belum. Ya'lamillah mengetahui. Sementara Allah belum mengetahui. Sama tadi. Ya'lamillah. Alladina orang-orang yang jahadu bersungguh-sungguh. Minkum. Di antara kalian. Waya'lamah sabir. Jadi sama di sini. Dua juga. Jadi di sini Allah menjelaskan dua hal juga. Yaitu adalah Al-Mujahidu. Jahadu. Kemudian yang kedua adalah sabar. Sabar. Sama tadi. Jadi sebelum Allah mengetahui. Siapa yang jahadu bersungguh-sungguh. Minkum di antara kalian. Waya'lamah dan Allah mengetahui. Di sini baru bilang ilmunya dua kali. Ya'lamah. Sementara ya'lamah. Wa'lamah ya'lamin la'uladina jahadu ninkum. Wa'ya'lamah sabirin. Sebelum Allah mengetahui. Siapa yang bersungguh-sungguh. Jahadu bersungguh-sungguh. Makanya ini apa namanya. Bahasa Inggris yang bagus. Strife. Strove. Yang pentingnya. Untuk lampu-lampuannya. Strove. Jadi berjuang keras. Ini benar. Jadi bukan berperang seperti bayangannya orang. Bersungguh-sungguh. Bekerja keras. Ini bagusnya terjemahnya. Strove. Jadi jahadu ninkum. Wa'ya'lamah dan mengetahui. As-sabirin siapa yang sama. Jadi jembatan sekarang. Tidak bisa kita dengan gampang mengatakan. Saya sudah masuk surga. Ya. Harus bersungguh-sungguh. Apa sungguh-sungguhnya? Kepada ilmu. Makanya Allah menang kata-kata. Ya'lam. Ya'lam itu artinya ilmu. Sungguh-sungguhnya dalam hal ya'lam. Dan untuk ilmu ini. Bapak-Ibu sekalian. Itu waktunya panjang. Makanya butuh kesabaran. Kalau kita misalnya memasak nasik. Menanak nasik. Nasi itu hitungan setengah jam sudah selesai. Sudah bisa dimakan. Tapi yang namanya ilmu. Itu panjang sekali. Kenapa ilmu itu adalah memateri. Ilmu karenanya tidak ada batasnya. Lalu kemudian ilmu itu adalah tingkat-tingkat bersusun-susun. Sehingga kemudian tidak pernah ada habisnya. Kemudian yang ketiga. Ilmu itu adalah konsumsinya jiwa. Bukan tubuh. Jiwa sendiri kan adalah tidak pernah bertipunya sifat yang ingin tahu. Jadi kebahilan satu-satunya yang boleh adalah bahil ilmu. Kalau bahil harta dilarang. Tapi kalau bahil ilmu ya apa namanya selalu ingin belajar dan belajar seraka ilmu itu bagus kata Nabi. Nah jadi jemaah sekalian kesimpulannya bahwa harus bersungguh-sungguh dan sabar. Dua hal. Kenapa sabar? Karena dalam kesungguhan ini, perjuangan ini kadang-kadang kegagalan. Kita terkadang gagal. Kita terkadang menemui kesulitan. Kita terkadang menemui hambatan. Nah pada saat kita menemui kesulitan, hambatan, dan kegagalan itulah dibutuhkan kesabaran. Kalau hari ini gagal, besok coba lagi. Besok gagal, lusa coba lagi. Begitulah seterusnya. Sehingga dibutuhkan kesabaran. Apa sebabnya? Nabi mengatakan, menuntut ilmu itu memang harus dilakukan dari wawiyan sampai kelihatan lahat. Minal mahdi ilal lahdi. Dari wawiyan sampai kelihatan lahat. Nah jadi aku orang tadi mengatakan, wala nablu'anu kapas, pastikan akan memuji kalian. Kalau di surat Al-Baqarah, katalah wala nablu'anakum, itu adalah bisya'in. wala nablu'anakum bisya'in minal khawfi wal ju'ain, wanaqsi minal amwali wal anfusi al-samarat wabashiri sabirin. Itu sahabatnya di belakangnya. Wala nablu'anakum juga. Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan anggota keluarga, kekurangan harta benda, dan sebagainya. hatta na'lamal mujahidi naminkum Tantangan-tantangan masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari adalah caranya Allah menguji kita, apakah jiwa kita itu benar-benar sudah tidak terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya benda, materi, atau masih terpengaruh. Jadi ini yang sebuah akhbarakum. Akhbarakum itu adalah ihwa, keadaan jiwa kita masing-masing. Jadi Allah memberikan ujian itu untuk sebetulnya kita ketahui. Kalau dikatakan tadi, hatta na'lamal untuk kami ketahui, perhatikan Bapak Ibu sekalian, untuk Allah ketahui itu tidak mungkin, karena Allah itu mahu mengetahui. Jadi untuk kami ketahui, siapa di sini? termasuk jiwa kita sendiri. Na'lamal. Sampai kami mengetahui. Kemudian ayat berikutnya, tetapi faktanya ada orang yang tidak pernah punya keinginan untuk disungguh-sungguh. Sebaliknya, sungguh-sungguhnya adalah hal melawan Nabi. Ada juga, kesungguhannya bukan mendekat kepada Allah, bukan ma'rifat kepada Allah, tapi kesungguhannya justru sebaliknya, yaitu langkah melawan Nabi. Disebutkanlah dalam hal-hal misalnya Abu Lahab, dengan istrinya Ummu Jamil. Jadi ini Ummu Jamil adalah istri daripada Abu Lahab. Karena punya anak namanya Jamil, disebutkanlah dengan Ummu Jamil. Nama aslinya adalah Urwa binti Har bin Muawib bin Umayyah. Jadi aslinya ini adalah Urwa binti Har bin Umayyah. Ingat nanti dinasti Umayyah. Siapakah lagi apa Ummu Jamil kalau begitu, ingat Har. Abu Sofyan juga adalah Abu Sofyan bin Har. Abu Sofyan bin Har bin Umayyah. Jadi ini adalah adik daripada Abu Sofyan. Jadi Ummu Jamil ini adalah adik daripada Abu Sofyan. Tapi ala pulih hal yang kita bicarakan dari mereka adalah berkenaan dengan penutangannya kepada Nabi. Sesungguhnya orang-orang yang kafaru. Bapak-Ibu yang ikuti pembahasan surat Muhammad dari awal, dari awal sudah mulai ayatnya, Aladzina kafaru wa sadduh ansabilillah. Mereka-mereka yang kafuq, ikat kepada Allah dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini terulang lagi. Innal ladhina kafaru. Sungguhnya orang-orang kafaru. Wa sadduh dan menghalang-halangi. Sadduh itu menghalang-halangi. Ansabilillah. Manusia dari jalan Allah. Jadi kerjanya justru menghalangi orang dari jalan Allah. mengintimidasi orang yang ikut mengaji kepada Nabi. Kalau kebetulan yang ikut mengaji sama Nabi itu adalah bawahannya, budaknya disiksa. Dia dicemeti sampai hampir mati. Bahkan ada yang mati seperti Sumayya. Seperti suami Sumayya. Yasir. Yang sekaligus merupakan ayah daripada Ammar bin Yasir. Jadi innal ladhina kafaru sungguhnya orang-orang kafaru. Menutup diri. Wa sadduh ansabilillah. Dan kerjanya adalah menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Wasyakur Rasulullah. Dan mereka itu adalah memusuhi Rasul luar biasa. Penentang Rasul yang luar biasa. Wasyakur Rasulullah. Membak di mata bayi yang lalu muda. Setelah jelas baginya. Ketujuh. Jadi bagi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jamil dan Abu Jahal tadi. Jelas baginya. Bahwa yang dibawah Nabi itu adalah benar. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan biasa ketemu bertiga. Di suatu tempat yang tak diatur. Tiba-tiba ketemu. Sama-sama ingin mengupik apa yang dibawah cakran Nabi. Ingin mencari-cari kekurangannya atau sekaligus ingin menikmatinya. Terkadang di suatu malam berjumpa di sekitar rumah Nabi. Mendengarkan ayat-ayat itu dibaca. Mereka mengatakan sebetulnya kita tidak bisa mencari cacat dari kekurangan ajaran Muhammad. Apa yang dibaca yang biasa tadi itu adalah mengagumkan kita semua. Baik dari sisi sastra ataupun dari sisi kebenaran isinya. Dari masalahnya kata mereka kalau kita ingin ikut kepada Nabi, kepada Muhammad, ya masa iya kita ikut pada ponakan kita. Dia kan ponakan kita. Seperti itulah kira-kira kata-kata Abu Jahal dengan Abu Lah. Jadi, Orang yang seperti itu tidak akan bisa menimbulkan mudarat kepada Allah. Tidak bisa mengurangi sesedikit apapun kesempurnaan Allah. Syai'an sesedikit apapun. Dan Allah SWT pasti akan menghapuskan amal-amal perbuatan mereka. Sayuh'bitu amal-amal perbuatan mereka. Sekarang ayat 33. Itulah sebabnya inti daripada berhadapan adalah taat kepada Allah. Ini bisa kita baca di dalam surat An-Nisa ya. Allah berfirman, siapa yang taat kepada Rasul, hakikatnya taat kepada Allah. Jadi ini satu paket. Siapa yang taat kepada Rasul, hakikatnya taat kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Surat An-Nisa ayat 80. Ya yu'alladina amanu, wa yu'allam berimanu. Ati'u'allaha taatlah kepada Allah. Wa ati'u'rasul dan taatlah kepada Rasul. Kenapa? Karena siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, hakikatnya adalah taat kepada Allah SWT. Siapa yang taat kepada Rasul, hakikatnya taat juga kepada Allah. Jadi, Ya yu'alladina amanu, hati'u'allaha wa ati'u'rasul. Karena Allah ini adalah terlalu jauh dari kita yang sangat mistah ini, tak terjangkau oleh jiwa kita yang kotor ini, maka kemudian Allah mengutuskan Rasul, maka kita taat kepada Rasul, hakikatnya taat kepada Allah. Dunhaka kepada Rasul, hakikatnya dunhaka kepada Allah. Menentang apa yang disampaikan Rasul, hakikatnya juga menentang Allah SWT. Walatu betilu'amalakum. Dan janganlah kalian membatilkan, membatalkan amal-amalakum kalian. Walatu betilu'amalakum. Jadi, apa yang bisa kita tangkap di sini, yaitu apabila kita tidak taat kepada Allah, dan tidak taat kepada Rasul, maka itu akan menjadi alasan batalnya amal-amal perbuatan kita. Jadi, batalnya amal perbuatan sangat tertentu karena ketaatan kepada Allah dan Rasul. Karena Allah itu tidak bisa dijangkai pancah indera kita. Kita sudah sampaikan, bukan Allah yang tidak bisa dijangkai pancah indera kita, tidak sampai ke sana. Allah tidak bisa dijangkai akal pikiran kita, akal terbatas sampai ke sana. Najiman sekali, karena pancah indera kita dan akal kita terbatas sampai ke sana, maka kemudian ketaatan kita adalah kepada Rasul. Sekarang, setelah Rasul meninggal, wafat, kan berarti tidak terjangkau juga. Rasul yang telah meninggal, berarti secara otomatis tidak terjangkau juga oleh pancah indera kita. Dan tidak terjangkau juga oleh akal pikiran kita, di mana sekarang posisinya. Maka satu-satunya jalan, harusnya Rasul memilih lagi orang yang masih hidup, yang memandu manusia. Kalau tidak ada, sementara ketaatan kepada Allah, terus melalui ketaatan kepada Rasul. Walau tuntutlah malam, siapa yang telah melakukan itu, berarti merusak, membatalkan amal-amal pembuatan mereka. Saya kira ayatnya seperti tadi itu berkali-kali kita temukan dalamnya. Ini adalah kawat berduri. Kawat berduri ini cocok, kalau dalam rangka, mencegah kemukaran. Jadi kalau ada kemukaran meraja-dela di luar sana, kita pasang, agar dari kawat berduri. Tetapi kalau kawat berduri ini dijadikan alat untuk menghalangi orang dari kebaikan, kebenaran itu menjadi salah. Jadi kalau digunakan untuk menghalangi orang dari kebaikan atau kebenaran itu menjadi salah. Apa sebabnya? supaya orang bisa menemukan kebenaran dan kebaikan, harus diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengeksplorasi dan mengeksplorasi seberdaya dirinya demi mendekatkan dirinya kepada Allah SWT setelah melalui pengetahuan yang dipelajarannya. Innaladina kafaru Sungguhnya orang-orang yang kafaru Ini berulang lagi. Kenapa? Karena permulaannya surat ini Aladina kafaru wasadu ansabilillah. Jadi sudah dua ayat ini selalu bermula di sini. Innaladina kafaru kesungguhnya orang-orang yang kafaru menolak wasadu dan menghalangi-halangi manusia ansabilillah dari jalan Allah semua matuh kemudian mati kemudian meninggal dunia. Maka mereka itu adalah kufar Jadi nanti dikatakan nanti dikatakan kufar kalau berdasarkan ayat ini apabila orangnya kafaru tadi itu meninggal dunia meninggal dunia dalam keadaan kufar itu dia baru guna kata kufar di sini menggunakan kata kerja kafaru kalau di sini ini adalah bentuk kufar Jadi jangan sekiranya kufar ini muncul kapan? Ya setelah meninggal atau sampai meninggal dunia Jadi selama orang yang meninggal dunia kita tidak bisa memberikan kelahan kufar Kenapa? Karena esok rusak yang bersangkutan bisa menemukan hidayah mendapatkan hidayah lalu kemudian menemukan kebenaran Jadi oleh sebab itulah tidak bisa kita menyebutnya sekarang apa ya kalau sampai akhir ayatnya ini summa matu wahu kufar falaiya gefirallahu maka siapa yang meninggal dalam keadaan kufuran kufuran tadi ada termasuk menghalang-halang yang di jalan Allah maka falaiya gefirallahu sekali-sekali Allah tidak akan berikan petunjuk hidayah kepada mereka falaiya gefirallahu Allah tidak akan pernah berikan hidayah petunjuk kepada mereka Islam ini adalah tinggi ini hadis dari Mbukarif hadis ini terkenal Al-Islamu Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang mampu mengatasi ketinggian jadi Islam itu makanya orang Islam kalau paham ini tidak perlu merasa minder kepada kelompok lain kepada bangsa lain kepada peradaban lain tidak perlu apa sebabnya karena umat Islam itu adalah paling tinggi tidak ada yang mampu mengatasi ketinggiannya dan makanya dimaksudkan selesai kenapa karena Islam ini dari Allah Allah juga adalah alimah tinggi dan ketinggian Allah juga tidak bisa dijangka oleh makhluknya maka Allah mengatakan janganlah pernah merasa minder lalu kemudian meminta kompromi terhadap apa yang mereka inginkan ini adalah bentuk larangan di tahinu ini dari kata tahinah sehingga kemudian mengalah jadi disini kedamaian disini artinya membuat kedamaian di atas pengakuan akan apa yang disampaikan orang lain dan meninggalkan sebagian atau bahkan semua apa yang diajarkan rasul kepadanya itu bukan kedamaian namanya jadi yang disini dengan kedamaian itu asalmi itu adalah apabila semua orang dihargai menjalankan agama dan kepercayaan yang masing-masing itu yang paling tinggi sebetulnya jadi intinya adalah bagaimana caranya menghargai seluruh manusia dipercayaan agar dan percayaan jangan jangan pernah merasa hina dan karena kainan itu meminta kompromi jadi kata damai disini damai tetapi menyerahkan sebagian keyakinannya itu tidak benar apa sebabnya kamu ada karena kamu adalah umat yang paling tinggi kalian ini orang beriman adalah yang paling ala yang paling tinggi dan ini ayat ini diungkapkan di beberapa ayat mari kita lihat surat talibran lagi dari 1 4 2 kita mundur sedikit 1 3 1 1 3 1 jadi maaf 1 3 1 1 3 9 salah 1 3 9 Allah berfirman walatahinu 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 janganlah kau merasa hina walatahinu merasa hina merasa inferior walatahinu dan jangan bersedih hati jadi orang beriman itu dilarang hina dan bersedih hati makanya Nabi itulah mencontohkan bagaimana tidak merasa hina dan bersedih hati jadi tidak mungkin Nabi tiba-tiba ketakutan ketika didatangi oleh malaikat jadi walatahinu walatahinu jadi janganlah kau merasa hina merasa inferior dan jangan merasa bersedih apa sebabnya wa'antumul aklauna karena kamu yang paling tinggi sama tadi antumul aklauna kami yang paling tinggi kata yatimu jadi orang islam itu adalah yang paling tinggi tinggal bagaimana sekarang meyakinkan orang islam supaya merasa paling tinggi sehingga jangan menjadi pelaksana agenda-agenda orang lain kalau orang islam menjadi pelaksana agenda orang lain tidak paling tinggi bahkan paling mentah karena berarti digunakan oleh pihak lain dengan menerima bayaran-bayaran tertentu jadi walatahinu walatahinu wa'antumul aklauna kami yang paling tinggi jadi akla disini adalah dari kata ala aliyun itu tinggi kemudian akla paling tinggi antumul alaw kamu adalah yang paling tinggi ikutum muminin jika kalian benar-benar benar jadi kalau orang benar-benar benar tidak mungkin kemudian melakukan perbuatan atau sikap yang merendahkan agama dan keyakinannya kenapa karena orang benar-benar yakin antumul aklauna kamu yang paling akla yang paling tinggi ikutum jadi kalau akla ini mirip dengan bahasa inggris the highest yang paling tinggi superlatif jadi you are the highest yang paling tinggi tetapi itu tadi ikutum muminin kalau kalian benarkan jadi sekarang ayat yang seperti ini kita lihat dalam Al-Quran bahwa kita tidak boleh merasa remah merasa hina dan tidak boleh merasa bersedih banyak banyak sekali kalau kalian benar-benar beriman tinggal bagaimana meyakini kalau kita itu adalah yang paling tinggi antumul aklauna dijadikan sebagai kuda tunggangan untuk mencapai tujuan jadi apapun profesi kita kalau kita dijadikan sebagai kuda tunggangan diperalat untuk mencapai tujuan orang itu berarti kita sama dengan kuda tunggangan namanya hewan ternak yang ditunggangi sekarang kita kembali lagi ke perbahasan kita jadi wa'antumul'alauna kamu yang paling tinggi sama tadi wa'antumul'alauna kalau tadi adalah 39 surat Al-Ibrahim sekarang ayat 35 surat Muhammad jadi wa'antumul'alauna kamu yang paling tinggi ketika ini diseduhkan surat Muhammad berarti yang masih serbahagia di dalamnya bercerita tentang Naib Muhammad dan Naib Muhammad adalah termasuk aklauna antumul'alauna kamu yang paling tinggi karena Naib Muhammad tinggi sudah berdasarkan hakikat kalau kita kan masih berdasarkan perasaan atau pengepuan orang lain wa'antumul'alaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunauna Namanya berduka sehingga kemudian meminta untuk berdamai. Berdamai dari sini adalah pengertian konfroming. Menyerahkan kebenarannya sebagian dan menerima kematilan sebagian. Dan disebut dengan ilas salmi. Jadi harusnya kalau namanya teda'u itu, teda'u itu harusnya kepada Allah. Jadi kita harus mengajak kepada, apa namanya, kepada damai tetapi damai yang mengorbankan prinsip-prinsip. Itu maksudnya. Kita tidak perlu sampai ke sana. Kenapa? Karena kita adalah al-aklauna. Kita adalah yang paling tinggi. Cuma sekali serbahagia, kebanyakan orang bersikap rendah di depan orang lain, terutama di depan orang-orang yang kafaru, karena mereka terkumpa dengan dunia. Mereka biasanya karena dunia. Dan yang namanya ahli dunia, ya kekuatannya kepada dunia, mengancam, tidak memberikan dunia kepada mereka yang tidak patut kepadanya. Nah, sedangkan orang beriman, sudah diajarkan kepadanya dengan berbagai macam bunyi ayat, yang berkenaan dengan bahwa dunia ini adalah sementara saja. Dunia ini adalah tempat transit saja. Dunia ini adalah cobaan saja. Allah matahakan di dalam ayat ini, ini surat Muhammad, kalian berikutnya nanti. Hanya saja kehidupan dunia itu adalah la'ibun. La'ibun itu permainan. Tempat bermain itu namanya mal'ab. Jadi mal'ab itu tempat bermain lapangan. Jadi dunia ini adalah mal'ab tempat bermain. walahun dan senda gurauh. Jadi Allah memberikan pendekaan bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauh. Apa maknanya permainan dan senda gurauh? Artinya belum aslinya. Kalau orang bersendak gurauh, berarti belum aslinya. Innamal hayatul dunia. Hanya saja al-hayatul dunia. Kehidupan dunia. Jadi hanya saja kehidupan dunia itu, hanyalah la'ibun. Hanyalah permainan saja. Walahun dan hanya senda gurauh. Kata la'ibun permainan. Artinya bukan aslinya. Bersendak gurauh juga bukan aslinya. Walahun. Kalau orang melawak atau ngelawak, itu adalah bukan aslinya. Itu senda gurauh. Aslinya nanti di akhirat. Kalau di akhirat nantinya sangat susah orang tertawa. Kenapa? Karena orang semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Sebelum kita lanjut, kita sampaikan. Ini ada ayatnya seperti ini. Ada beberapa dalam alatul. Mari kita lihat misalnya surat. Kembali ke surat yang pernah kita lewati. Surat Alang Kabut. Kita melihat surat Alang Kabut. Surat Alang Kabut ini adalah surat yang ke-29. Surat 29 Alang Kabut. Ayatnya ayat-ayat hampir terakhir. Jadi, ayat-ayatnya adalah ayat-ayat hampir terakhir. Seperti ini. Jadi, jemaskan yang serbahagia, Allah menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurauh saja. Ini dia, ayat ke-24. Kita mulai dari atas ini sedikit-sedikit. Allah berfirman. Dalam kehidupan ini, betapa banyak hewan-hewan yang tidak bisa mencari rezekinya sendiri. Lalu, kenapa mereka bisa hidup? Ada namanya ular buta, yang tidak punya mata. Itu tetap bisa hidup. Kalau misalnya kelelawar, tidak bisa melihat cahaya. Itu bisa hidup. Itu dalam kegelapan. Jadi, Allah yang menentukan rezekinya. Begitu ya, rezeki kita. Jadi, kalau hewan-hewan gurung-gurung saja bisa hidup. Padahal mereka juga hewan, masa iya manusia tidak bisa hidup. Makanya dikatakan, Allah s.a. memberikan rezeki kepada manusia. Tinggal apakah manusia itu mau mengambil atau mencari rezekinya atau tidak. Karena hewan-hewan saja bisa mendapatkannya. Gurung-gurung, pagi-pagi meninggalkan sarannya, pulang, sudah. Kenyan apa namanya. Tempat persimpanan makanannya. Kalau kamu tanya kepada manusia, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dan membuat matahari dan bulan semuanya berhubung. Berputar pada sungguhnya dan beredar pada garis adanya. Itu pasti mereka menjawab, Allah. Layakulun Allah. Tapi apa yang terjadi? Faktanya mereka terpalingkan. Pandai ufakun. Kenapa mereka bisa terpalingkan dari jalan kebenaran? Baru ayat 62. Allah ya bersutu. Allah ya bersutu. Melapangkan rizki kepada siapa yang dikendakinya. Min'aibadi wayakullah. Dan juga memberikan padar para orang-orang. Inna Allah bikuli syainali. Walai insa'atau mannazzala minas sama iman. Kalau kamu tanya mereka siapa menurunkan air dari langit? Fahyabil arda mimba dimu'tiyah. Kemudian dengan air itu Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Jawabannya sama. Layakulun Allah. Ini secara mereka akan menjawab, Allah. Jadi mereka menyatakan Allah. Kul kata kalah, Alhamdulillah. Kalau begitu harusnya bersyukur kepada Allah. Memuji Allah saja. Bukan orang-orang di luar sana yang memberikan, menjalankan agenda-agendanya. Tapi kebanyakan manusia tidak menggunakan akal. Jadi wujud-wujudnya apa? Aksaruhu layakilun. Sayangnya kebanyakan manusia tidak menggunakan akalnya dengan baik. Baru kemudian Allah menyampaikan tentang orang-orang yang tadi terpukur dengan dunia. Wa mal hadihil, wa ma hadihil hayatu dunia. Mirip tadi. Wa ma hadihil hayatu dunia. Tidak adalah kehidupan dunia ini. Ila kecuali. Lahun. Sendagurau. Wa laibun. Dan permainan. Kalau tadi sana. Laibun. Wa lahun. Kalau disini tadi. Laibunnya duluan. Ini laibun. Baru kemudian lahun. Dua-duanya boleh. Permainan di sendagurau. Atau sendagurau. Dan permainan sama saja. Jadi. Innamal hayatu dunia. Laibun wa lahun. Kalau disini. Wa ma al-khaya. Wa ma hadihil hayatu dunia. Ila lahun wa laibun. Wa inna daral akhirat. Dan sebuahnya kampung akhirat. Lahiyal hayawan. Itulah kehidupan yang sebuahnya. Wa inna daral akhirat. Lahiyal hayawan. Dan sebuahnya kehidupan akhirat. Itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi. Kata al-hayawan disini. Hakikat kehidupan. Jadi ini aslinya kehidupan disana. Kalau di dunia ini adalah. Bukan. Yang kita mati. Wa lau kanu ya lau musad. Dan yang manusia mengetahuinya. Jadi. Ayat yang menjelaskan kepada kita. Hanya sedikit manusia yang mengejar ilmu. Yang berkenaan dengan. Keutamaan akhirat. Daripada dunia. Bahwa akhirat itu adalah al-hayawan. Kehidupan. Hidup yang sesungguhnya. Sedangkan. Kehidupan dunia ini adalah. Permainan. Sendagur dan permainan. Jadi lawannya sendagur dan permainan adalah hayawan. Hayawan itu adalah hakikat hidup yang sesungguhnya. Jadi cuma sekalian ini. Apa namanya. Pembantu ayat-ayat yang ini. Jadi Allah mengatakan tadi. Innamal hayatu dunia laibun walahun. Wa intu'minu. Maka apabila kalian berimad. Intu'minu. Watat taku dan bertakwa. Berarti puasanya berhasil. Yuk tikum ujurakum. Ini secara Allah akan memberikan kepada kalian. Pahala-pahala kalian. Walayas al-kum amwalakum. Dan Allah tidak pernah minta harta benda kita. Jadi Allah tidak pernah minta harta benda dari kita. Allah mewajibkan kita bayar zakat, tipak, sedekah. Tapi bukan kepada Allah. Memang kalau kita dengarkan itu Allah. Tetapi Allah tidak butuh sebetulnya. Kata untuk Allah. Itu adalah kepada hamba Allah. Yang masuk kategori. Yang patut mendapatkan harta benda itu. Tapi Allah sendiri. Allah tidak pernah meminta daripada harta benda kita. Ini kita lihat. Bayar zakat kepada orang pakir, miskin, dan sebagainya. Kemudian, bahaya daripada semuanya adalah kebencian. Jadi yang menyebabkan oleh terdiri sama bukan kebenaran adalah kebencian. Dan kebencian. Ini Gus Mus Ki Haji Mustafa Bisri mengatakan, Kedengkian dan kebencian bukan saja bisa membuat orang tidak mampu berlaku adil, tapi bahkan bisa menghilangkan akal sehat. Jadi kebencian dan kedengkian bisa membuat orang tidak melakukan keadilan. Sebaliknya, bahkan bisa menghilangkan akal sehat. Kata Gus. Dan itu sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran. Inyas Al-Kumuha. Jadi tadi ingat, terakhir tadi, Allah tidak pernah minta dari kita harta benda kita. Jadi Allah tidak pernah minta harta benda dari kita. Seandainya dia meminta. Inyas Al-Kumuha. Seandainya dia Allah meminta kepada kalian. Harta benda itu. Payuh fikum. Dan mendesak. Kata-kata ayuh fikum. Seandainya Allah meminta kepada kalian harta benda dan mendesak. Kalian untuk memberikannya, apa yang terjadi? Kita bakal niscaya nampaklah pemikiran manusia. Payuh rish. Advan. Dan nampaklah, keluarlah kebenciannya di dalam batinnya. Jadi di sini ada dua yang dibicarakan adalah. Bakhil. Tabukhalu. Yang kedua adalah. Advan. Advan. Advan itu adalah kemarahan. Jadi seandainya Allah meminta harta benda kepada kita dan memaksa kita. Ya pasti akan semakin kikirlah kita. Tabukhalu. Seperti kata ahli fisika, berapa yang hukum, aksi, reaksi. Jadi kalau aksinya besar, reaksinya pasti besar juga. Begitulah ini ketika Allah mengatakan. Kalau kalian tanya mereka, Allah meminta kepada mereka, harta benda mereka. Dan yuk fipum. Kalau kemudian mendesak secara paksa, suka memberikan hata itu, maka kemudian nampaklah kebakilan daripada manusia. Dan keluarlah kumpah ruwalah kebenciannya kepada satu orang yang mengajak tadi untuk meminta harta benda tadi. Yang mewakili Allah SWT. Ini ada hadis dari Inwan Tabarani bahwa tiga hal yang dapat menghancurkan hidup. Tiga hal yang dapat menghancurkan hidup. Pertama, sikap bakhir yang dipatuhi. Artinya kita bakhir dan kita perturukan. Yang kedua adalah awan nafsu yang diikuti. Yang ketiga adalah kekaguman pada ini sendiri. Jadi berdasarkan Nabi melalui Imam Tabarani, bahwa ada tiga perkara manusia akan menghancurkan hidupnya. Yang pertama adalah sikap bakhir. Klik, kikir. Yang kedua adalah hawa nafsunya, kekurutkan nafsunya. Yang ketiga adalah kagum kepada dirinya sendiri. Kagum kepada dirinya sendiri namanya tajuk, ujuk. Dia adalah ujuk. Jadi ujuk pada dirinya sendiri. Ha antum, tetapi beginilah kalian. Ha ula'i. Kalian adalah orang-orang yang tudah auna dipanggil. Dipanggil litun fiqhu untuk membelajarkan harta benda kalian. Fisa bila didialan Allah. Jadi kalian dipanggil untuk litun fiqhu untuk menafahkan. Untuk menginfahkan. Sebagian harta benda kalian fisa bila didialan Allah. Tapi apa yang terjadi? Mamingkum mania bakham. Tapi sayangnya di antara kalian ada yang bakhir. Ada yang pelit. Paminhum, paminkum mania bakhal. Di antara kalian ada yang bakhir. Tapi apa kata Allah? Wa mania bakhal. Siapkan bakhir. Fa'in nama ya bakhalu an-nafsi. Maka hakikatnya bakhir kepada nafsunya sendiri. Nafsunya. Jadi siapkan bakhir, hakikatnya bakhir kepada dirinya sendiri. Ingat ayat. In as-satum. As-satum li'aqfusukum. Wa'in as-satum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada jiwa juga. Jadi kalau kita berbuat baik, kebaikan kepada diri. Wa'in as-satum. Kalau berbuat jahat, yang kejahatan itu kembali kepada jiwa. Jadi Allah memberitakan kita seakan-akan berbuat baik kepadanya, tapi pada dasarnya adalah demi kita manusia sendiri. Karena kalau kita berbuat baik, maka kebaikan kembali kepada diri. Kita berbuat keburukan juga kembali kepada diri. Wallahu ghani wa'antum al-fuqara. Soalnya Allah itu adalah ghani. Allah tidak butuh apa-apa lagi. Jadi Allah itu adalah ghani. Allah itu adalah al-gani. Wa'antum al-fuqara. Sementara kalian semuanya adalah fakir. Fakir tertiaus selalu butuh. Sudah pernah cukup. Kita inilah yang fakir. Allah itu adalah al-gani. Haji Mas Kaya, kebaikan kita bayangkan. Mana yang harus mendatangi? Yang fakir kepada orang kaya atau orang kaya kepada yang fakir? Haji Mas Kaya, terbahagia Allah SWT menempuh dua jalur itu. Yang fakir bisa datang kepada Allah, makhluk manusia seperti kita datang kepada Allah menangis. Minta diampunkan segala dosanya. Khalis na'na'na'r ya Rabb. Ya, jadi itu adalah kalau al-fuqara. Jadi al-gani, sedangkan al-gani adalah mengamfahatkan itu untuk mengasihani orang yang fakir. Wa'in kata wal-law, apabila kalian berpaling. Jadi ada ancaman ini. Ini akan jika. Jika kalian berpaling. Berpaling maksudnya itu dari kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau kalian berpaling, wa'in tata walla, kalau kalian berpaling daripada kebenaran ini, yastabdil kauman. Kami akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Yastabdil kauman. Maka kemudian Allah akan mengganti kalian dengan suatu kaum. Gairakum yang bukan kalian. Jadi kaum yang bukan kalian. Summalaya kunu amsalakum. Kemudian, tidak ada yang sembuh pada dan kita dalam hal terbunakan. Kita manusia. Termasuk kita umat Islam. Jadi, wa'in tata walla, yastabdil kauman gairakum. Summalaya kunu amsalakum. Jadi akan mengganti dengan kaum yang lain. Ini ayatnya mirip dengan surat apa? Surat Al-Ma'idah, ayat 54. Perhatikannya sekalian. Kauman gairakum. Kita lihat. Surat Al-Ma'idah. Kita lihat surat Al-Ma'idah. Surat yang kelima. Ayatnya 54. Allahul-Filman. Ya ayu'alladina amanu. Wairah beriman. Mani yartada minkum. Siapa di antara kalian? Irtada. Tadi ada yang kata-kata yartada. Mani yartada. Siapa yang tak ada? Mingkum di antara kalian. Siapa orang beriman ini? Jadi bisa saja orang beriman kemudian keluar. Makanya iman itu kata Nabi Yazid Wayakus bertambah dan berkurang. Ria yalladina amanu maiyyartada minkum. Siapa di antara kalian yang irtada. Mundur. Setback. Dari mana? Andini dari mengurusi agama. Dari Andini mengurusi agama. Apa yang terjadi? Pasau fayatilabu qawmi. Nisya Allah kumadatankan suatu kaum. Pasau fayatilabu qawmi. Ini muncul kata kaum lagi di sini. Dimuncul kata kaum di sini. Ya pasayau, pasau fayatilabu qawmi. Nisya Allah akan yakti mendatangkan di kaum, di satu kaum. Di mana kaum yang datang itu yuhaybuhu huw yuhaybuhu huw wa yuhaybuna. Orang itu cinta kepada Allah dan kepada penghuni alam malakum wa yuhaybuna. Dan juga mereka cinta kepada yang bersangkutan. Jadi Allah cinta kepadanya karena cinta juga Allah juga cinta kepada mereka. Adillatin alal mu'minin berkas bersikap kasih sayang terhadap orang mu'min. Aizzatin alal kafirin menjaga harkat dan bertawannya terhadap orang-orang kafirin. Yujjahiduna fissabillah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Yujjahiduna. Baru muncul lagi Yujjahiduna di sini. Yujjahiduna fissabillah wa la yakhafuna lau matala'imin dan tidak pernah takut tercelaan orang-orang yang mencelak. Dia sebut sus, dia sebut tersesatlah, dia sebut macam-macam. Dia tidak terpengaruh dengan itu karena memang la yakhafuna lau matala'imin Dahlika fadlullah, itulah karunia Allah. Ya, putus. Ya, putus. Ilang ya suara Ustadz ya? Iya, ilang. Iya, ilang pas. Udah suara ya. Keluar kayak. Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf ya tadi keluar ternyata. Tadi terputus internetnya, jadi kita masuk lagi ke screen. Jadi tadi kita sampai di sini. Dan Allah itu ilmunya sangat luas. Wasi' wasi' luas. Alim. Ilmu yang maaf mengetahui. Kita kembali lagi tadi ke sini. Jadi Allah akan menggantikan kalian dengan satu kaum ini. Kalau kalian berpaling, ini surat Muhammad ini. Ini adalah surat Muhammad. Bagian terakhirnya adalah ancaman. Berarti apa artinya? Mereka tidak lagi bukan agama Muhammadis. Tidak lagi beragama seperti agama Muhammad. Karena aslinya ini kan mereka adalah orang yang Islam juga. Cuma tadi dikatakan, Yartad lu tadi, mundur. Ya, ingat tadi ayat-ayat ini. Ada kata-kata Yartadda di sini. Ya, tadi juga ada kata-kata Yartadda. Di sini ada kata Yartadda. Yartadda. Mayyartadda. Siapa yang mundur? Setback. Ini bukan sebetulnya termback, tapi dia mencocok setback. Jadi mundur ke belakang. Jadi juga sekian serbagian, siapa yang mundur ke belakang, artinya tidak lagi berdiri dengan agama, pasti Allah akan meletakkan satu kaum. Di kaum ini. Nah, di sini juga wain tata walau. Kalau kalian berpaling, tidak mau berkorban, tidak mau menghimpakkan sebagian hartanya di jalan Allah demi agama, maka Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Jadi cuma sekalian, kepercayaan Allah kepada kita sangat ditentukan oleh kemampuan kita untuk berkorban. Ini litun fi'u'u fi sabillah. Semakin kuat kita berkorban untuk jalan Allah, semakin Allah akan mempercayai cepat kemenangan ini. Tapi semakin sedikit orang yang begitu, bahkan Allah mengancam akan mengganti. Diganti dengan kaum yang lain. Mirip dengan perusahaan, korporasi, kalau direksinya gagal, menaikkan keuntungan profit perusahaan, biasanya diganti dengan direksi yang lain. Jadi wa'im tata walau, yastabil kauman gairahku, pasti akan diganti dengan kaum, bukan kalian ini. Yastabil kauman akan diganti dengan suatu kaum. Kaumnya bukan kalian. Apa itu gairahku, ini lebih kepada arah. Penggantinya apa? Ketika ayat ini turun, surat Muhammad ayat 38, jadi ada tiga. Jadi cuma sekalian ada tiga, yang selalu jawabannya Nabi Sama. Jadi ada tiga. Ada tiga ayat. Yang jawaban Nabi Sama, yang pertama ini adalah surat Muhammad 47, ayat 38. Yang kedua adalah surat Al-Munafiqun 63, Al-Munafiqun, Al-Jum'ayat, bukan Al-Munafiqun, Al-Jum'ah, jadi bukan 63, 62. 62, ayatnya tiga. Kemudian yang ketiga, adalah surat Al-Ma'idah tadi. Ayat 54. Ini mirip semua ayatnya. Mirip ayatnya. Kita lihat lagi misalnya dalam surat, ini yang belum kita lihat, 62 atau 623. Kita lihat surat 623. Kita lihat di sini. Surat 62. Suratnya 62. Jum'ah. Di tengah-tengah masyarakat Mekak, Rasulah-Solah Rasul, dari kalangan mereka, membacakan kepada mereka, ayat-ayatnya. Dan mengajarkan kepada mereka, Al-Kitab dalam hikmah. Sebelum melakukan ini semuanya, manusia berada dalam kesesatan yang nyata. Sebelum itu, kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Lalu kemudian, Wa'akharina. Tapi nanti akan ada kaum yang lain. Akharin itu, the others. Others. Ini others juga. Wa'akharina. Dan ada yang lain. Minhum dari mereka. Jadi artinya, Akharin ini lain. Kalau tadi, Surat Muhammad, Gairupum. Selain kalian. Ada yang lain. Minhum dari kalangan mereka. Belum pernah berjumpa dengan mereka. Ketika ayat ini turun, ini tiga ayat tadi. Ketika tiga ayat ini turun, kemudian semuanya bertanya, siapa itu Rasulullah? Ketika ini turun, ketika ini turun, ketika ini turun, selalu bertanya, siapa itu Rasulullah? Dalam Surat Muhammad tadi, kaum man Gairupum. Akan diganti dengan kaum yang bukan kalian. Di sini dikatakan, Wa'akharina. Minhum lamayal haqibim. Kaum yang lain yang tidak berjumpa dengan mereka. Kalau di sini dikatakan bahwa, Pasawfa, yaktilahu bi'kawmi. Allah datangkan sebuah kaum. Jadi tiga kali Allah mengatakan dalam Al-Quran. Tiga kali juga, selalu sahabat Nabi bertanya, Ya Rasulullah, siapa itu kaum yang lain? Yang Gairupum, yang bukan kita. Nabi selalu, menaikkan tangannya di atas pundak Salman. Karena di setiap Tadamur Al-Quran yang dilakukan Nabi, pasti di sana hadir yang disebut dengan Salman Al-Farisi. Yaitu sahabat Nabi yang berasal dari Persia. Ini sahabat setia Nabi. Salman Al-Farisi. Selalu ada di sana. Ya mungkin, satu-satunya orang Persia yang paling dekat kepada Nabi. Karena situ ada Salman. Sampai Salman itu diperlakukan Nabi sebagai anggota keluarganya sendiri. Salman. Nah, ada Salman di sana. Lalu kemudian Nabi mengangkat tangannya di atas pundak Salman. Jadi Nabi mengangkat tangannya sendiri di atas pundak Salman. Selalu berkata bahwa kaum itu adalah min kaum salman. dari kaumnya Salman. Yaitu Persia. Jadi jangan sekalian dan kita lihat ini fakta selama ini. Jadi jawabannya semuanya sama. Jawabannya semuanya sama. Yaitu Persia. Persia. Nah, jika kalian seandainya seandainya jawaban ini tidak sesuai dengan fakta kita sekarang tentu kita mengatakan bahwa ayat Al-Quran dan jawaban Nabi tidak sinkron. Tidak cocok. Tetapi Bapak Ibu sekali mari kita melihat dengan objektif sekarang. Kita melihat dengan objektif tanpa persungguh prasangka. Tanpa produknya. Satu-satunya negara yang menguritasi Islam yang bermartabat di depan negara-negara besar, negara imperialis, arugan, itu hanya Iran. Tidak bisa dikertak. Tidak ada yang berani melakukan seperti Iran. Panglimanya dibunuh, dia balas dengan menghancurkan pangkalan angkatan bersenjata palincang di Amerika dan Iran. Tidak ada yang seperti itu. Mana yang berani mengganggu Amerika di dunia? Mau diturunkan kepala negaranya. Tidak mengikuti saja kerendaknya, lihatlah apa yang terjadi di Pakistan. Hanya karena tidak mau membuka negaranya menjadi pangkalan bersenjata Amerika. Tidak mau juga mengecam serangan Rusia ke Ukraine. Dijatuhkan. Dana mengalir dari Pentagon, dari Washington untuk menjatuhkan Imran Khan. Dan banyak lagi negara yang lain. dan banyak lagi kasus-kasus yang melibatkan Iran. Tidak pernah ada yang berani menangkap marinirnya Amerika, baru kemudian menangis-nangis, kecuali Iran. Tidak ada yang pernah menangkap beberapa drone-nya Amerika, lalu kemudian disuting, divideokan, kecuali Iran. Jadi, dengan sekian serbahagia, dan Iran itu adalah, nama lainnya adalah Persia. Bahasanya pun sampai sekarang bukan bahasa Iran, tapi bahasa Persia. Jadi, dengan sekian serbahagia ini, terlepas dari apapun, agama dan keyakinan kita, fakta menunjukkan bahwa Iran yang terdepan sekarang melawan. Ini adalah bagaimana repotnya negara besar berunding dengan Iran. Iran tidak bisa dengan dampan ditipu dalam perundingan. Iran tidak bisa diperlakukan seperti anak kecil di dalam sebuah perundingan. Padahal yang menghadapinya, di sana ada Amerika tadinya, ada Inggris, ada Perancis, tambah lagi satu Jerman. Ada Cina dengan Rusia, okeylah, beda. Tapi di sana ada negara-negara besar, negara terkenal dengan pintar, tetapi tidak mampu. menundukkan Iran dalam hal diplomasi. Ya, namanya JCPOA sudah berlangsung berapa lama, tapi tidak bisa. Ketika Amerika mengembargo Venezuela, karena ingin menjatuhkan Manurung, dan menaikkan Yuan Guaido, apa namanya, Kepala Negara Piharaan Amerika di sana, apa yang terjadi, dan kemudian di embargo, habis minyaknya, tidak ada minyak, siapa yang berani mengirim minyak, terang-terangan, Iran. Dan Jerman Skeser bahagia, ini mengatakan bahwa itu adalah red line, garis merah. Kalau coba mengganggu kapal kami yang berjalan di perairan internasional, itu adalah garis merah dari Iran. Jadi Jerman Skeser bahagia, tidak ada yang benar. Tidak ada yang membuat Islam sekarang bermartabat, kecuali Iran. Terlepas dari kita setuju agama atau kakeyakinannya, tapi itulah faktanya, sekarang tidak boleh. Dan kita lihat, kalau bukan Iran juga yang berada di belakang daripada Hamas dan Hezbollah, saya kira ini juga sudah habis di rumah terisal. Tahun lalu ketika Israel mengerangi Hamas di Gaza atau Gaza, Israel tidak nyangka kalau tiba-tiba ada bukuan rudal di sana. Bukan lagi ketapel seperti tahun 90-an atau 80-an. Bukan lagi batu. Tapi sudah memiliki rudal-rudal yang berpresisi tinggi. Jadi Jerman Skeser bahagia, inilah faktanya kita saksikan ayat ini sekarang. Jadi pemegang pemegang kekuatan otoritas Islam menghadapi arogansi dunia sekarang bukan mau mabuk dari negara Arab tetapi negara versi. Negara-negara Arab semuanya hampir dikatakan semuanya sudah taklub. Sudah berada di sana. Sudah berada di bawah kaki mereka. Jadi Bapak Jumat ini fakta. Coba tunjukkan negara Arab yang masih madiri sekarang. Paling yang melawan sekarang adalah Yaman. Tapi yang lain bahkan Irak sekalipun juga. Irak pun juga angkalan Amerika ada di sana. Jadi Bapak Jumat berbahagia, inilah Al-Quran. Kita menyampaikan inilah Al-Quran dan menurut saya ini mujizat sebetulnya. Mujizat. Siapa menentang ini berarti menentang mujizat. Menentang ini sama dengan kata Fir'aul kepada Musa. Wai Musa kamu tutasir. Jadi ketika Nabi Musa menunjukkan mujizatnya dalam bentuk tongkat jadi pular, dalam bentuk tangannya dimasukkan dalam sapu keluar dan melahirkan cahaya, Musa mengatakan Fir'aul mengatakan Wai Musa kamu benar menentukan sihir. Najib Mas Kesar bahagia. Coba kita saksikan ayat ini. Ini ayat-ayat ini turun 1400 tahun yang lalu. Tapi ternyata itu yang terjadi sekarang pada faktanya di akhir zaman ini. Jadi Mas Kesar bahagia Allah mengatakan Wa inta tawallahu kalau kalian berpaling yastabdil qawman gairatum maka Allah akan mengganti kalian dengan suatu kaum bukan kalian lagi ini. Kaum gairatum kaum yang bukan kalian lagi selain kalian. Suma kemudian layakunu amsalakun kemudian kaum yang baru ini tidak akan seperti kalian. Seperti kalian apa? Menjual mempertarunkan agamanya untuk kepentingan-kepentingan dunia. Mereka hanya menjadi apa? Menjadi jowos daripada negara-negara para. Menjadi jowos daripada negara-negara imprens kapitalis. Ya. Najib Mas Kesar bahagia. Lagi-lagi Wa inta tawallahu yastabdil qawman gairatum summa layakunu amsalakun ayat ini membuat kita semakin mengerti betapa Al-Quran itu dalam mujizat. Membicarakan sesuatu 1400 tahun yang lalu dan sekarang di akhir zaman benar-benar terbukti seperti yang kita saksikan di dalam ayat ini. Bagaimana mungkin Nabi mengarah seperti itu? Bagaimana mungkin kau bisa tahu seperti itu? Kalau bukan dari Allah subhanahu Tala. Al-Quran adalah kitab mujizat. Terima kasih banyak walaupun yang bertanya di persiapan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah wa barakatuh wa barakatuh ma'aziratim semuanya semuanya rahmat rahmat wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh kalau dicantumkan penamal hayat dunia la'idun walahum sama dengan wa'in tetau la'u la'u stabdil kawman wairakum apakah betul pandangan saya buat contohnya tak kala Allah terang-terang menjalikan cintanya melalui makna-makna suci lalu di zaman kita ramai yang berlagak ulama' seronok mengatas namakan agama Islam memalingkan menghayalkan umat daripada tahu serta bergabung pada manusia suci tadi maka inilah akibat-akibat yang kita merasa tempias dimana umat Islam tak lagi berkuasa dan digantikan dengan kuasa-kuasa besar yang menjauhkan kita bahkan mengajak kita kembali kepada kegelapan-kegelapan dan berlalu cahayanya tadi baik terima kasih banyak jadi Bapak sebahagia benar jadi ada hubungannya dengan ini ayat 36 jadi penyebabnya disini terjadi penggantian karena tadi dikatakan disini di atas adalah sampai muncul tiga kali disini satu disini terus kemudian jadi kata muncul tiga kali muncul jadi menunjukkan mereka bahkan apabila diajak untuk mengorbankan hatanya di jalan Allah ketika diajak mengorbankan hatanya di jalan Allah mereka mereka hanya membuat kemewahan istana istana yang mewah mereka datang ke negara-negara besar membeli apa namanya bahkan bayangkan misalnya salah seorang pangeran di Saudi membeli lukisannya misalnya Mona Lisa itu pun bukan asli sampai terliunan rupiah luar biasa jadi jemaah secara bahagia jadi mereka membelanjakan hartanya untuk kepentingan agama itu sangat sedikit tapi untuk kepentingan lain itu adalah sangat banyak dan Allah mengatakan siap yang bakil ini dulu secara irfan dulu secara tasawuf siap yang bakil pada dasarnya bakil kepada dirinya sendiri siap yang bakil bakilnya kepada dirinya yang korban adalah nafsnya jiwanya dan karena jiwanya sudah korban tentu tidak pantas lagi untuk mengayomi untuk membawa untuk untuk memperjuangkan agama suci kenapa karena jiwanya sendiri sudah tidak suci ya sudah dikotori tadi oleh kebahilan kebahilan ini adalah kuasa dunia menguasai kita jadi ketika kuasa dunia menguasai kita maka itu adalah kotoran terbesar dalam hati nah sehingga Allah mengatakan kenapa seperti itu sementara Allah yang kaya kalian ini fakir nah baru kemudian diancam kalau kalian berpaling pasti Allah akan mengganti kalian jadi artinya pada saat ayat ini turun belum terjadi karena ada kata jika kalau kalian berpaling dengan menggunakan diri yaitu baik turma disalahgunakan baik turma ini hanya digunakan untuk membesarkan dinasti-dinasti yang disebut dengan kerajaan-kerajaan dan sebagainya dinasti umayya dinasti apasya dan sebagainya sampai sekarang ada dinasti saudian hanya membangun dinasti dan itu dinasti hanya segerit terkecil keluarga saja yang menikmati kemewahan itu ya lalu kemudian setelah itu baru Allah mengatakan kalau kalian berpaling artinya sudah begitu pasti Allah menggantinya dan sekarang kita menyaksikan apa yang terjadi sekarang pada beberapa negara Arab berfoya-foya dimana-mana cobalah lihat sampai yang namanya yang namanya UAE Uni Emirat Arab itu investasi dimana-mana sampai Bapak Ibu sekalian di Singapura dan Malaysia kalian sampaikan sampai di negara kami di Indonesia ada nama tol yang namanya MBC itu negaranya UAE Muhammad bin Zaid jadi jemaah selesai serbahagia begitu ya kemana-mana tetapi tentang Palestina kasihan banget mereka apa namanya investasi kemana-mana tetapi tentang Palestina dibiarkan seperti itu jadi tidak ada lagi yang mau membela agama ini maka Allah mengatakan ternyata sekarang yang paling yang paling kuat berdiri mempertahankan Palestina adalah Iran sampai Iran itu meminta umat Islam untuk melakukan Demo Al-Quds setiap Jumat terakhir bulan Ramadan luar biasa setiap Jumat terakhir bulan Ramadan diminta orang melakukan Demo Al-Quds apa sebanyak untuk memelihara semangat membela ketertendasan rakyat Palestina karena Palestina ini hanyalah satu bagian saya tetapi artinya kalau ini berhasil dikalahkan maka kemudian hakikatnya mati Islam bahkan Oki sendiri yang terdiri dari 40-an negara Islam tidak berdaya kalau misalnya hanya mengecam itu kecamannya hanya di atas kertas namanya macan kertas hanya macan kertas saja nama lain daripada macan empok tidak pernah mereka negara-negara Oki bersatu untuk berdiri bersama-sama memperjuangkan rakyat Palestina menghentikan serangan Saudi terhadap Yaman dan mempersatukan seluruh dunia Islam supaya bermartabat depan orang-orang Islam seperti pesan Al-Quran makanya maskalnya penyakitnya apa ya disini tadi mereka hanya berhenti pada kehidupan dunia saja sehingga apa yang terjadi semua aktivitasnya hakikatnya bermain-main karena hanya kapan kita serius apabila berbicara tentang akhirat dan Allah selama kita tidak bicara tentang akhirat dan Allah kita hanya bermain-main dan bersedaguro selama kita tidak berbicara tentang Allah Allah dan Allah selama kita tidak berbicara tentang akhirat akhirat dan akhirat maka kita hanya berada dalam kehidupan dunia yaitu permainan dan sedaguro saja setelah kita meninggal dunia semuanya siap terima kasih berikutnya lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 ada dua hal mungkin saya dalam sedikit pertama soal tadi tentang ayat tentang yang kedua ada saya mau sedikit ada satu tadi menggunakan inna ma dikata dahulu dengan huruf inna kemudian yang satu tidak menggunakan hanya menggunakan ma saya memahaminya gini yang tidak menggunakan ma itu itu hanya informasi informasi umum tapi setelah menggunakan inna itu penguatan ada penguatan mohon pencerahannya mudah-mudahan saya yang keliru memahamin kemudian kedua masih terkait dengan konsep kehidupan hakikat kehidupan dunia dan akhirat ini kehidupan dunia ini kan seperti yang sering kita dapat informasi dari perajaran dari ustadah adalah ibarat kita berada di lautan bahwa kita kehidupan dunia hanya kita sebagai kita di atas perahu yang tujuannya adalah akhirat kalau kita tenggelam berarti kita hidup larut dalam kehidupan dunia nah yang saya yang saya mau tanyakan itu adalah di dunia ini kan sudah sudah disiapkan ada hukum sebab akibat gitu jadi kita harus kita hidup dalam rumus hukum sebab akibat tersebut nah bagaimana dengan posisi posisi doa gitu saya pernah mendengar bahwa doa itu terkabukannya terkabulnya di akhirat di dunia katanya tidak tidak ada doa terkabul karena tadi itu adanya hukum sebab akibat itu siapa yang menjalani hukum sebab akibat pasti dia mendapatkan sesuatu oleh hukuman mohon pencerahannya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 jadi pertama tadi dari setawah ini tentang innamal hayatu dunia dan wamal hayatu dunia di surat al-angkabut tadi tidak ada innanya hanya wamal hayatu dunia illa lahunya juga dulu lahun waalaibun wa daral akhirah lahiyal khayyawab itu tadi surat al-angkabut lagi-lagi al-angkabut wamal hayatu dunia tidak adalah kehidupan dunia itu illa lahun waalaibun kecuali hanya sendak guru dan permainan sedangkan disini menggunakan kata innah sudah benar analisisnya setawah yudil dia itu kenapa menggunakan innah disini karena ini penting menggunakan kata penggantian umat karena berkaitan dengan ini tadi mulai dari sini kita lihat dari atas ini tadi innamal hayatu dunia dan seterusnya baru kemudian baru kemudian menunjukkan kebencian kita kalau kemudian berkorban seandainya Allah minta kita berkorban kita akan benci dan baru kemudian karena begitulah kalian begitu diminta untuk berkorban di jalan Allah berinfat di jalan Allah maka kalian bakhil karena bakhil akhirnya kemudian orang menjadi egois semuanya tidak ada lagi yang perjuangkan orang lain karena kebakilan itu kan adalah panggilan ego sedangkan pengorbanan itu adalah melepaskan ego jadi ketika kemudian membiarkan rakyat Palestina menderita membiarkan ISIS berajal bahkan dibantu beberapa negara Arab membiarkan sekarang Yaman dibobar di terus-terus oleh Saudi Arabia padahal itu Yaman adalah negara mayoritasnya selama bahkan di seberbagai dunia banyak dari Yaman ulama-ulamanya para habay biasanya kebanyakan dari Yaman tapi lihatlah pada hari ini Yaman menderita dan yang buat menderita bukan Israel tetapi Arab Saudi yang rajanya disebut dengan Khadimul Haramain jadi jangan sekali terbahagia jadi itu terjadi sekarang faktanya nah maka kemudian setelah itu baru mengatakan akan diganti dengan kaum yang lain jadi kelihatan tadi makna daripada kata inna disini hanya sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan seneguro artinya kalau kamu tetap terjebak di dalamnya sehingga bersikap makhir akan aku ganti dengan kaum yang lain akan ada kaum yang lain yang kaum itu tidak seperti kalian tidak seperti apa tidak makhir seperti kalian mau berkorban mengorbankan apa saja pada masyarakatnya demi kemasalahan bertara dia akan korbankan jenderalnya yang korbankan panglima perangnya yang korbankan banyak tentaranya terutama di Syria ketika menghadapi ISIS yang merupakan yang dipakai oleh pihak-pihak luar jadi ini adalah ketahuan indahnya sudah jelas kemudian yang kedua adalah tadi kehidupan ini seperti seperti laksa mudra jadi kita ini berlayar dan kita ini ingin sampai kepada tujuan ada ada pelabuhan ada bandar yang kita tujuh ada ada dermaga yang kita tujuh yaitu dermaga yang bernama akhirat dermaga yang bernama Allah SWT kalau kita berjalan di atasnya ini memang lautan itu indah di sana ada banyak ikan-ikan di sana juga ada pulau-pulau dan sebagainya tetapi sebanyak-banyaknya hasil daripada lautan di pulaunya indah bisa kita mampir tetapi tetap hanya sifatnya sementara kalau kita mampir di pulau itu kalau kita memancing ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan perjalanan kita jadi kalau kita mampir di pulau mencari air-laan air-air tawar hanya untuk memenuhi perjalanan kita kita memancing ikan hanya memenuhi perjalanan kita di dalam perjalanan rahu-batera kita menuju ke sana Najib masaknya serbahagia lalu bagaimana caranya agar kita benar-benar paham bahwa tujuan kita itu adalah dermaga yang ada di ujung sana inilah tujuannya Tadabur Al-Quran karena hanya Al-Quran lah yang memberikan nasihat itu terus-menerus Bapak-Ibu yang mengikuti Tadabur Al-Quran itu selalu nasihatnya akhirat akhirat Allah Allah Tauhid Tauhid cuma di situ saja karena inilah sumber daripada masalah manusia sumber masalah manusia bukan pada ekonominya ya buktinya negara yang sudah kaya raya banyak yang menggunakan kekayaannya untuk mengimperialisasi negara lain untuk menciptakan kekacauan di negara lain jadi jemaskan yang serbahagia masalahnya bukan pada ekonomi bahwa ekonomi penting ya tidak bisa dipengkiri tetapi rupnya akarnya bukan di sana lalu rupnya di mana yaitu pada konstruksi pemikiran manusia ketika konstruksi pemikiran manusia tersusun dari unsur-unsur materi saja maka konstruksi pemikiran itu akan sangat rapuh seperti membangun istana pasir di pinggir laut begitu opak datang dia akan maka konstruksi berpikir manusia itu harus dibangun di atas dasar-dasar Tauhid yang kuat mulai daripada mulai daripada Tauhid Asma Tauhid Sifat dan Tauhid Zat yang di depan Tauhid Asma ditempati oleh Rasulullah Muhammad kemudian Tauhid Sifat ditempati oleh Ahmad dan Tauhid Zat ditempati oleh Al-Hamid jadi inilah yang terus-menerus kita perdalam yang kedua kita perdalam tentang akhirat karena apabila orientasi kita akhirat maka kita tidak akan berani melakukan pelanggaran nilai-nilai terhadap kemanusiaan karena kita tahu setiap pelanggaran akan kita bertemu diapkan terima kasih banyak atas kesertanya dan partisipasinya pada petang hari ini ada satu pertanyaan silahkan 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 dari Pak Yasani nasihat dari Pak Ustadz apa yang sebaiknya kita bisa maksimal kita lakukan setelah keluarga negara yang duduk pada pemerintah namun kita punya sisi kemanusiaan dan kalian dengan melihat kudus muslim di negara lain yang sudah terpindah setelah haramai guanapun hari ini pun akan diberi tanggung jawab yang tidak ada masalahnya karena negara kita juga punya konstitusi konstitusinya mengatakan tidak membolehkan adanya apa namanya itu adanya penjajahan di buka bumi di pembuka nanda 45 jadi tidak ada pertentangan jadi pemerintah kita tidak pernah melarang kita untuk berpihak kepada Palestina jadi saya kira tidak ada masalah pemerintah tidak pernah mengancam orang yang memihak dari Palestina akan ditangkap tidak ada bahkan pemerintah sendiri adalah dipundaknya terpikul beban konstitusional untuk perjuangkan rakyat Palestina itulah sebabnya di antara segelintir negara negara Islam di Oki yang termasuk paling teguh sekarang tidak membangun hubungan dengan Palestina adalah Indonesia negara-negara Timur Tengah seperti Bahrain Wai sudah membangun hubungan diplomatik bahkan Turki ingat Turki itu ada kedutaan Israel di Turki yang dia bangga-banggakan orang di Indonesia Turki ingat di Turki ada kedutaan besar Israel searching aja di Google Israel yang besi pasti ketemu jalan-jalan kamp Najmat sekalian serbahagia tetapi di Indonesia sampai sekarang tidak akan membangun hubungan diplomatik dengan Israel karena itu dan merupakan mandat daripada pembukaan undang-undang dasar jadi itu adalah mandat konstitusional terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wa Baratah Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya Barakat Terima kasih Ustaz Terima kasih Terima kasih Terima kasih